Kaget, kaget menghadapi situasi saat ini dan juga menyesalkan sebenarnya tidak menunggu bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru, kenapa? Karena di surat penjanjiannya yang kami tahu, itu adalah Nasdem dan BKAB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Omongan Andi Arief terbukti Nasdem berkhianat. Gak disangka, Anies Baswedan darah dingin tapi pengecut, ahai kasihan, sudah ngemis emasih kena tikung juga. Tweet Andi Arief itu kan secara tidak langsung dia menohok dan dia ingin menuding Nasdem itu sebagai pengkhianat. Ya, Demokrat tetap bersama PKS meski ada satu partai yang kemudian disebut dengan kkhianat. Siapa lagi? Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief mengaku tidak menyangka bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan KPP Anies Baswedan berdarah dingin tapi pengecut. Untuk diketahui, Anies merupakan bakal capres untuk Pilpres 2024 yang diusung KPP beranggotakan Partenas Dem Demokrat dan PKS. Tulis anak buah ahai tersebut di akun ex-pribadinya Kamis 31 Agustus, saya tidak menyangka Etanies Baswedan berdarah dingin tapi pengecut. Diketahui, Sekjen DPP Demokrat dan anggota tim delapan koalisi perubahan, Teguh Rifqi Harsha, mengungkapkan kabar mengejutkan. Ia menyebut bakal calon presiden Anies Baswedan setuju dengan keputusan politik dari Ketum Nasdem, Surya Paloh, untuk disandingkan dengan jawab pres Abdul Muhaymin Iskandar atau CAI Min. Rifqi mengaku memperoleh kabar ini dari Jubir Anies Sudirman Said yang menyampaikan informasi itu kepada Demokrat Rabu 30 Agustus. Menurut dia, informasi yang disampaikan Sudirman, Anies menerima keputusan itu atas dasar inisiatif sepihak dari Ketum DPP Nasdem Surya Paloh. Kata Rifqi dalam keterangannya Kamis 31 Agustus, Rantatan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol. Padahal menurut Rifqi, Anies sebelumnya sudah sepakat menjudikan AHY sebagai jawab pres pendampingnya. Hal itu disepakati pimpinan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun kini Anies menurut Kesurya Paloh untuk disandingkan dengan Ketua Umum DPP PKB tersebut. Padahal AHY yang ngebet banget pengen mendapatkan tiket jawab pres Anies. Ia pun melakukan segala cara agar jadi calon RI2 bisa terwujud. Tentu masih segar diingatan kita bagaimana Ketum Partai Demokrat itu memperlakukan Anies Bakanjengmani alias Tuan Putri. Kemudian AHY juga pernah mengantarkan Anies ke Bandara Suta saat eks-gubernur DKI itu hendak berangkat haji, serta menjemputnya saat pulang. Padahal Anies tiba di tanah air tengah malam lho. AHY bila-bilain gak tidur untuk menjemputnya. Kurang apa coba. Supaya dirinya dipilih jadi wakil Anies, AHY pun berusaha mati-matian. Pokoknya segala cara ia lakukan agar dapat tiket calon orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Mulai dari memasang balio Anies AHY di berbagai daerah, sampai dengan menjilat Anies Paswedan. Dan jangan salah-salah, AHY pernah juga memuji Anies dengan mengatakannya pemimpin dan maha bintang. Kata AHY pada awal Maret 2023 silam, Bapak Anies Paswedan dengan rendah hati semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader, you are the superstar. Eh gak taunya, bukan dia yang dipilih jenis Jawa Press. Tapi orang yang tidak pernah sama sekali bikin baliho yang ada gambar muka Anies. Orang yang tidak pernah mengantarkan Anies naik haji, serta orang yang tidak pernah ada beritanya memuji Anies. Hal inilah yang kemudian membuat Andi Arief yang menjadi tukang pukul itu kembali melancarkan aksinya. Tanpa tidak ngaling-ngaling, ia melemparkan serangan telak dengan mengatakan Anies adalah pengecut. Cadas betul. Setelah ini, kira-kira siapa lagi yang bakal diserang atau dipukuli oleh Andi Arief ya? Jadi bagaimana menurut Anda? Ya memang cuitan Mas Andi Arief ini terlalu mudah untuk ditafsirkan. Kalau istilah bahasa komunikasi politik, itu memakai low context. Anies seperti sedang mengalami musibah beruntun, sudah jatuh, tertimpa tangga, ditabrak kerbau. Di saat Anies sedang terpuruk karena selalu gagal menang di survei, parpol koalisi seolah tidak kompak dan saling ejek-ejekan. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jurnal. Krisis eksistensi. Kita tahu bahwa Pak SBE itu adalah, begitu juga Bung AHY selagi kutu umum juga, orang yang santun di dalam menyampaikan narasi kata-kata. Jadi saya kira mereka tidak akan tertular dengan apa yang disampaikan oleh AHY itu dalam konteks mungkin itu tadi yang saya sebutkan iseng atau krisis eksistensi. Koalisi perubahan sebenarnya itu saling mengancam. Halo, kembali berjumpa dengan Helmy Tohir di channel Jurnal 45. Nasdem mencak-mencak, gegara kelakuan Andi Arief soal tudingan pengkhianatan koalisi. Nasdem ngamuk, kami jadi pencetus pencapresan Anies. Koalisi perubahan terancam hancur? Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pada awal bulan Oktober 2022, salah satu partai mendukung pemerintahan Presiden Jokowi melakukan manuver yang mengejutkan publik adalah Partai Nasdem melakukan deklarasi resmi Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Manuver politik yang sangat berani, bahkan cenderung nekat. Mantan gubernur DKI Jakarta ini sudah terlanjur diasosiasikan sebagai anti-tesis Jokowi, sehingga sungguh aneh ketika Nasdem mendukung Anies Capres. Padahal Nasdem masih jadi partpol mendukung Presiden Jokowi. Manuver politik Nasdem dinilai tidak populis, tetapi Partai Pimpinan Surya Paloh ini terus bergerak. Hasilnya, dua partai oposisi mendekat dan menyatakan dukungannya kepada Anies sebagai capres. Dua partpol tersebut adalah PKS dan Partai Demokrat. Kedatangan dua partai ini membawa berkah, karena memenuhi ambang batas presidensial result 20 persen, sehingga gabungan tiga partpol ini mampu mengusung Anies sebagai capres di Pilpres tahun depan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yakin akan solid menuju kemenangan Anies di tahun politik 2024. Sayangnya, internal KPP dari awal sampai sekarang tidak sepi oleh konflik internal. Mulai masalah deklarasi yang berlarut-larut, penentuan Cawapres, waktu pengumuman Cawapres, dan yang terbaru, isu adanya Partai Pengkhianat. Masalah pemilihan Cawapres membuat Partai Nasdem dan Partai Demokrat bertikai. Partai Demokrat cenderung memaksakan AHY untuk jadi Cawapres. Sedangkan Partai Nasdem sepertinya tidak ingin AHY jadi Cawapres dan mengharapkan kandidat Cawapres dari luar koalisi. Sampai sekarang, masalah ini juga belum terselesaikan. Apalagi kemudian timbul masalah baru, yaitu mengenai waktu pengumuman Cawapres. Partai Nasdem menginginkan pengumuman Cawapres di waktu akhir pendaftaran Capres dan Cawapres. Sedangkan Partai Demokrat ngotot ingin AHY secepatnya sesegera mungkin mengumumkan Cawapres agar mereka bisa lebih bersiap membentuk sekretariat Posko, Baliho, Banner Capres, dan Cawapres jagoan mereka. Selain itu, Partai Demokrat menganggap salah satu penyebab elektabilitas AHY kecil bahkan cenderung menurun adalah karena faktor pengumuman Cawapres yang terus ditunda-tunda. Oleh karena itu, PKS dan Demokrat menginginkan AHY sesegera mungkin mengumumumkan Cawapresnya. Lebih lanjut, internal KPP semakin terasa panas dengan munculnya isu Partai Pengkhianat. Ketua Babilu Partai Demokrat Andi Arief mencuitkan akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi dalam akun Twitter pribadinya. Sampai saat ini belum terungkap maksud Andi Arief partai mana yang disebut pengkhianat tersebut. Tetapi melihat pernyataannya tersebut sepertinya mengarah ke Partai Nasdem karena dalam KPP hanya ada tiga parpol yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tudingan pengkhianatan itu dilontarkan Andi Arief di tengah gencarnya isu duet ganjar Pranowo, Anis Baswedan pada Bill Press 2024 mendatang. Andi Arief dalam pernyataannya memang tak menyebutkan Nasdem secara gamblang. Tetapi dia bilang, Demokrat akan tetap setia bersama PKS walau ada yang mengkhianati koalisi yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Merespon hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem FND Koiri alias Gus Choi membantah tudingan Ketua Babilu Partai Demokrat Andi Arief yang menuding Nasdem berkhianat dalam koalisi pencapresan Anis Baswedan. Menurut Gus Choi, tudingan yang dilayangkan Andi Arief telah menyakiti hati Nasdem. Padahal Partai Pimpinan Bos Media Group, Surya Paloh, menjadi pencetus pencapresan Anis Baswedan. Publik jadi penasaran, referensi apa dan bagaimana Andi Arief berani menyebut Nasdem sebagai pengkhianat. Apakah karena keinginan Nasdem agar pengumuman jawabres pada akhir pendaftaran atau ada masalah lain? Masih misteri dan patut ditunggu jawabannya. Tetapi yang pasti, cuitan Andi Arief itu menegaskan jika KPP tidak sedang baik-baik saja. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Terima kasih telah menonton!